Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan dawahir channel Kita teruskan pelajaran bahasa Arab kita Ini adalah materi minggu 12 Yang juga merupakan bab 12 Di buku Darsulogatu Arab Baik, kita akan Belajar tentang domir Ini sudah diperkenalkan juga sebelumnya Cuma sekarang ini kita akan Masuk ke semuanya Domir tersebut adalah kata ganti Kalau dalam bahasa Inggris ada Si, He, kalau bahasa Indonesia Dia, saya, kamu Mereka Nah Dalam bahasa Arab Domirnya itu ada yang untuk Yang berdasarkan jenis kelamin Ada berdasarkan jumlah Berdasarkan jenis kelamin Itu ada dua, yang laki-laki dan perempuan Muzakar dan mu'anas Kemudian berdasarkan jumlah Itu ada untuk satu orang Atau mufrat untuk dua orang Dan untuk yang jamak Nah, ini berbeda antara laki-laki dan perempuan Oke, sebagai contoh Bukan sebagai contoh Ya Domir untuk dia laki-laki satu orang Itu adalah huwa Untuk dia laki-laki dua orang Itu adalah humah Untuk mereka laki-laki adalah hum Nah, sesudah terletak di fiil kata kerja dia berbentuk hu Untuk huwa Humah sama Yang untuk hum juga hum Sementara untuk satu orang perempuan itu adalah hiya Ya Untuk Ya, di belakang fiil dia berbentuk ha Nah, ini bedanya ya Dengan yang mufrat Muzakar Dan di belakang Ya, kata kerja juga berbentuk ha Kemudian Ya, untuk dia perempuan dua orang Itu adalah humah Ya, sama dengan untuk dua Orang laki-laki Nah, ya Kalau untuk Nah, disini gak kelihatan ya Untuk yang Dhamma ya Itu berbentuk hunna Ya, hunna Ya Ya, di belakangnya juga berbentuk hunna Nah, ini kelihatannya hunna ya Berbentuk hunna untuk yang Perempuan Untuk mereka Nah, untuk anda Satu orang laki-laki Itu berbentuk anta Di belakang kata kerja adalah ka Di belakang kata bunda juga ka Ya, untuk anda laki-laki dua orang Ya, itu adalah antumah Di belakang kata kerja adalah kumah Ya, juga di kata bunda Nah, ini yang paling banyak ya Kita pelajari yaitu antum Maka di belakang kata kerja adalah kum Di belakang kata bunda juga adalah kum Bentuk domilnya Kemudian adalah anti ya Di belakang kata kerja adalah ki Di belakang kata benda juga adalah ki Kemudian anda perempuan dua orang itu antumah Itu ya kumah Ya, di belakang kata benda dan juga kata kerja Dan kalian perempuan adalah antunnah Di belakang kata kerja berbentuk kunnah Ya, di belakang kata benda berbentuk kunnah juga Nah, saya Ya, itu adalah ana Di belakang kata kerja dia bentuk ni Oke, nun ya Nun dan ya Di belakang kata benda dia adalah berbentuk ya Ya, i gitu ya Ya, kasrah Kemudian kita atau kami adalah nahnu ya Di belakang kata benda adalah na Ya, di belakang kata kerja dia juga ada na Kemudian kita kenal dengan fi'il ya Fi'il itu ada fi'il madhi Masa lampau Fi'il mudari' Dan fi'il ammar Nah, fi'il madhi itu adalah Yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau Past tense Contohnya kataba Fataha Ya, telah menulis Fataha telah membuka Bakoro'a telah membaca Jalasa telah duduk Kemudian ada fi'il mudari' Ya, fi'il mudari' Pasti diawali oleh salah satu uruf di bawah ini Yang ini Uruf mudara'ah Bisa disingkat menjadi Ataitu Anaitu Atau anita Di alif Nun Yata Anita Atau anaitu Bentuknya itu Ya Aktubu Naktubu Yaktubu Takhtubu Ini Itu untuk masa depan Atau yang sekarang Itu fi'il mudari' Ya Nah, inilah yang akan kita lihat Di dalam Perubahan-perubahannya tadi Ya, ada Hua Untuk yang kata dasar Hua Dia laki-laki Maka bentuknya Kalau kataba Ya, itu bentuk Fi'il mudari'nya Ya, maka fi'il mudari'nya adalah Yaktubu Ya, nanti Dilihat di kamus Al-Amani Ya, dia akan ngasih tahu Fi'il mudari' dan fi'il mudari' Kemudian dia laki-laki Dua orang Itu Ya, yang menahu Maka fi'il Madi tadi Misalnya kataba Ya, maka Ditambah dengan Uruf alif Jadi kataba Nah, itu berarti Yang Yang Domir'nya Itu adalah untuk dua orang Laki-laki Maka, kalau untuk yang Fi'il mudari'nya menjadi Ya'htabani Ya, ya'htabani Nah, ya Jadi ya'htubu menjadi ya'htabani Ya'htubani Ya'htubani Nah, kalau untuk Hum mereka Menjadi katabu Ya, katabu Ya, kalau untuk Fi'il mudari'nya Maka menjadi ya'htubu Nah, ya'htubu Nah, ya'htubu Nah, ya'htubu Untuk hi'ya Maka menjadi katabats Ditambah Ta Yang mati Ya, katabats Kalau untuk Fi'il mudari'nya Menjadi Tadi ya'htubu Menjadi takhtubu Ya, ditambah ta Jadi yang dirubah itu adalah Dari dasar Yang dari hu'a ini tadi Ya'htubu Dirubah Kalau untuk Huma Maka dia menjadi katabata Ya'htubu 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 kalau untuk hunna, maka menjadi katabana kalau untuk firmon dirinya akan menjadi yakhtubana jadi ini adalah tambahannya wazannya seperti ini, atau perubahannya adalah dengan ditambah apa yang ada di daftar ini silahkan nanti dilihat di apa di powerpointnya yang sudah saya bagikan, di grup telegram dakwahir, nanti saya lampirkan grup telegramnya di bawah ini nah untuk kata ganti anta maka dia menjadi katabata sedangkan untuk yang mudoria nya menjadi takhtubu untuk antuma menjadi katabatuma kalau untuk yang mudoria nya menjadi takhtubani kalau untuk antum menjadi katabatum untuk yang mudoria nya menjadi takhtubuna untuk anti menjadi katabati untuk yang mudoria nya menjadi takhtubina untuk yang antuma menjadi katabatuma takhtubani untuk antuna menjadi takhtubina maka untuk mudoria nya menjadi takhtubina takhtubina nah untuk anna maka menjadi katabatum jadi katabatum ya fil mudoria nya menjadi akhtubu ya akhtubu nah untuk nahnu menjadi katabatum ya untuk fil mudoria nya menjadi nakhtubu ya insya Allah ya jadi untuk bagaimana perubahan antara fil mudoria dan fil mudoria berdasarkan domil nya ialah tabel yang ada di sini kawan-kawan semua ya oke sebagai contoh ya zahab zahaba ya dia laki-laki zahaba kamu laki-laki pergi zahaba dia laki-laki pergi zahaba kamu laki-laki pergi zahaba itu saya pergi zahaba semaryamu illal madrasah ya mariam pergi ke sekolah nah ini saya ambil di tempatnya ustaz rusdi ya ini isi mausul ya kata ganti nama terkait yang jadi ya jadi ada untuk satu dua jama lalu untuk mu'annas dan mu'zakar ya untuk satu itu adalah al-lazi untuk laki-laki dan untuk perempuannya adalah al-lazi untuk dua al-lazani ya atau al-lazaini untuk perempuannya adalah al-lazani atau al-lazaini untuk jama' al-lazina ya untuk yang jama' perempuannya al-lazi al-lai ya nah untuk orang itu adalah man ya bangkana ya barang siapa yang ya kalau ma untuk bendana ini adalah untuk isi mausul ya kata ganti yang berkait dengan yang ya dalam bahasa Arab ya ya haza kita buka ya ini adalah bukumu ya nah ada penambahan anta itu adalah untuk penekanan haza kita buka anta ini adalah bukumu benar-benar ini bukumu ya itu maksudnya ya ini banyak contoh dalam Al-Quran baik itu adalah teorinya kita masuk ke pembelajarannya baik kita akan masuk ke buku ya Ad-Darsus Saniya Asyar ya pelajaran yang kedua belas ya yang kedua belas ya saya bacakan yang akan saya artikan nanti kita masuk kepada latihan juga insya Allah Bagaimana kabarmu anak perempuan anak perempuan ya bintu maka dijawab sama dia Alhamdulillah 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 dari mana engkau datang saya dari Suria saya dari Suria mak mak ismuki siapa siapa namamun ismi aminah namasa aminah ayna abuki dimana bapak mu abihuna bapak saya ada disini film adinati munawarah di madinah munawarah pengawas dia adalah pengawas film madrasati sanawiyah di madrasah sanawiyah madrasah sanawiyah kalau gak salah SMA dia juga ada disini dia adalah dokter di rumah sakit anak dan siapa anak perempuan maksudnya anak gadis perempuan dengan engkau apakah dia itu adalah surah perempuanmu dia itu adalah anak dari pamanku paman dari bapak siapa namanya ismu fatimatun namanya adalah fatimah apakah dia itu adalah kolegamu di sekolah atau teman sekolamu koleganya saya ini di madrasah mutawasitoh setara SMP wahiyah di madrasah di sanawiyah sementara dia di madrasah sanawiyah setara SMA madrasah SMA apakah kamu mempunyai seorang saudara perempuan apakah kamu mempunyai seorang saudara perempuan tidak mali saya tidak punya seorang saudara perempuan apakah kamu punya saudara laki-laki saya mempunyai seorang laki-laki saudara yang lebih tua dan dia adalah pelajar di universitas dan siapa anak kecil laki-laki ini dengan engkau dia itu adalah anak dari saudaraku siapa namanya ismuhu Sa'id Sa'idun namanya Sa'id apakah ibumu sekarang ada di rumah lah tidak zahabat ilal mustafa dia lagi pergi ke rumah sakit tempat ibu yang tadi bekerja nah sahabat semuanya itu adalah ini ya bahannya yang pertama sekarang tamarin latihan ikhra' waktu baca dan tulis silahkan ditulis di rumah saya akan kasih tahu artinya dan juga nanti kalau memang perlu ada latihannya solusinya bagaimana saya akan kasih tahu kai fahaluki ya abi kai fahaluki ya abi bagaimana kabarmu ya bapakku kai fahaluki ya umi kai fahaluki ya abi kai fahaluki ya umi satu lagi kai satu lagi ki ya karena satu lagi adalah muzakar satu lagi mu'annas aynah ibnuka ya zainab ya dimana anakmu anak laki-lakimu ya zainab zahabat ilal masjidi dia pergi ke masjid aynah bintuka ya aminah dimana anak aynah bintuki ya aminah tadi ya mohon maaf jadi aynah ibnuki jadi aynah ibnuki ini ya teman-teman semua ya mohon maaf saya tadi karena dia adalah zainab aynah ibnuki ya zainab zahabat ilal masjidi aynah bintuki ya aminah dimanakah anak perempuan engkau ya aminah zahabat ya karena dia adalah mu'annas maka jawabannya adalah zahabat ilal madrasati dia pergi ke sekolah liman hazihi sa'atul jamilatuh kepunyaan siapakah jam yang bagus ini ahiyal lakiya fatimah apakah engkau kepunyaan apakah dia jam tersebut kepunyaan engkau na'am hiyali ya jam itu adalah kepunyaanku ya ahaza kola ya ahaza kola mu'kaya mu'hammad apakah ini adalah pulpenmu ya mu'hammad lah ya haza kola mu'ka anta ini adalah pulpenmu tilkas sayaratul jamilatuh ya mobil yang indah itu alati khorajatil ana yang sekarang ini sedang keluar ya minal madrasati limu diri dari sekolah adalah kepunyaan kepala kepala sekolah antamuhandisun ya sayidi apakah engkau itu adalah seorang engineer ya insinyur ya kawanku gitu ya la tidak ana tobibun ana saya seorang dokter anti tobibatun ya sayidi ya sayidati apakah engkau seorang dokter ya sahabatku yang perempuan ini ya maksudnya la ana mudarrisati saya ana mudarrisatun ya la ana tobibun ya lihat bawahnya la ana mudarrisatun saya seorang guru nah berikutnya kawan-kawan semua ya ikrok ikrok baca kula kula jumlatin ya minal jumalil atiyah baca setiap kalimat dari kalimat berikut ini summa ikrok ikrok ha ya kemudian baca ha marrotan ya ukhrah ba'da ta'yiril munada kamahuwa muat dahun filmisal ya lalu rubah dia rubah ya kalimatnya itu menjadi ini ya mu'annas sebagaimana yang diberikan di contoh sebagaimana yang dikasih contoh jadi contohnya aina kolamuka ya abi maka disini menjadi aina kolamuki ya ummi jadi ini adalah muzakar kolamuka ini menjadi kolamuki menjadi mu'annas nah saya rasa ini gampang dan tidak perlu saya kerjakan tapi sebagai contoh saja indaka kolamunya muhammad maka dia akan menjadi indaki kolamunya aminah nah itu semua yang dirubah itu jadika menjadi ki ya silahkan dikerjakan teman-teman semua saya akan mempercepat untuk yang ini nah yang berikutnya latihannya kalau yang agak lebih sulit mungkin kita akan kerjakan sama-sama anis anis ya anis ini rubah anis alfa ilm subjeknya rubah subjeknya jumlah apa rubah subjeknya ya dari setiap kalimat berikut ini nah dirubah subjeknya ya sebagai contoh khuraja muhammadun minal baiti ya muhammad keluar dari rumah maka kalau dia menjadi aminah maka khurajat aminatun minal baiti nah itu juga ya kita kerjakan dia hanya ada empat kalau gak salah zahabal mudarrisu ya zahabal mudarrisu ilal fasli ya zahabal mudarrisu minal fasli maka akan menjadi zahabats mudarrisatu ilal fasli ya yang kedua sebagai contoh zahabat abi ilal mustashfa maka akan menjadi zahabats ummi ilal mustafah mustashfa yang ketiga jalasat tolibu fil fasli menjadi jalasat tolibu fil fasli ya pelajar perempuan itu duduk di dalam kelasnya khuraja akhi minal baiti ya saudaraku keluar dari rumah maka menjadi khurajat uhti minal baiti yang ini untuk nomor empat nah berikutnya ikrok ini takmal ya mayala jalasat tolibu menjadi jalasat tolibu jadi kalau ada dia ini ya mati disini karena ada alif lam maka dia menjadi huruf kasrah jadi kasrah dia ini apanya maka jalasatil tolibu jalasatil tolibu nah ini yang ini ya teorinya jadi yang mati tadi jadi kasrah nah ini ya kalau ada alif lam oke oke ikrok ya jumlahul atih yang baca kalimat berikut ininya oke kita akan baca bersama-sama manil fatah siapa anak laki-laki ya allazi kharaja minal baytukal an yang baru keluar yang sedang keluar dari rumah engkau minal baytika ya karena ada huruf jar kita sudah belajar tentang huruf jar minal baytika huwa ibnu amidya anak dari pamanku paman dari siapa dari laki-laki minal fatah tu man fatah tu manil fatah tu maka jadi manil dia ya ini tadi ya karena ada alif lam kalau ini dia dimati maka menjadi manil ya jadi manil fatah ya manil fatah allazi kharaja minal baytuka baytika baytikal ana huwa ibnu ammi ammi ya manil fatah tu siapa anak remaja perempuan allati kharajat min baytika al-ana ya muhammad siapa anak perempuan yang keluar dari rumah engkau sekarang ya muhammad ya ya bintu khalati yaitu anak perempuan ya dari bibiku ya bibi siapa ya bibi dari bibi dari saudara ibu limanil miftahu ya ini ada min kepunyaan siapakah kunci ya al-lazi yang yang alal maktabi yang ada di atas meja mohon maaf saya kepunyaan siapakah kunci yang ada di atas meja wal-limudar risui dia adalah kepunyaan guru limanil sa'at sa'at ya ketolong lagi ya limanil limanil miftahu ya al-lazi alal maktabi ya kepunyaan siapakah kunci yang ada di atas meja wal-limudar risui kepunyaan guru limanil sa'at itu kepunyaan siapakah jam al-lazi kenadiyamu anas ala sariri yang ada di atas tempat tidur ya li zauji uhti dia kepunyaan suami dari ini dari saudara perempuanku ya oke berikutnya akhmil akhmil jumal al-atiyah ya di isi yang pasang lah Pak Ibu kemulai ya atiyah ya ismin dengan isim dengan isim mausul ya kata sambung tadi dengan al-lazi atau dengan hal-latina kita mulai ya al-kitabu al-kitabu ini al-alah muzakar maka dia pakai al-lazi al-lazi al-al-makhtabi lil-mudarrisi al-qalamu maka dia pakai al-lazi fi haqibati maksurun ya lalu as-sayaratu ini karena dia mu'anas maka pakai al-lazi khorajat minal mustasfal ana istobi bil jadidi al- 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 kalbu ya al-kalbu anjingnya gugup al-lazi al-lazi fil-hadiquati mari dunia anjing yang ada di kebun itu sakit ya al-fatah anak laki-laki al-lazi kharaja minal masjidil ana ibnu muazzin yang baru keluar dari masjid sekarang itu adalah anak dari itu ya muazzin tilka 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 al-batotu allati tahta tilka al-batotu al-batotu ini adalah mu'anas jadi mu'anas ya itik ya atau bebek itu al-latitahtas sajarah sajarati li bin til falah yang di bawah pohon di bawah pohon itu adalah kepunyaan anak perempuan dari petani al-baitul jadidu rumah baru tersebut nah kena al-baitu ya al-lazi di pinggir jalan di pinggir jalan di pinggir jalan tersebut adalah kepunyaan dari wazir rumah baru tersebut pelajar pelajar yang yang sesudah pelajaran sekat ini itu ya sahlun sahlun jidan sangat gampang sahlun jidan ya 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 nah ini manil manil fatatu siapa anak perempuan tersebut ya al-lazi jalan sat yang duduk amam mudar risati ya di depan guru siapa anak perempuan yang duduk di depan guru ya toli batun dia adalah seorang pelajar minal malaysia dari malaysia tilkah akibat apakah kursi itu al-lazi karena dia tilkah tahtal maktabi yang ada di bawah meja laka ya khalidun kepunyaan engkau ya khalid lah ya lah sodiki mahmudin ya muhammadin li sodiki muhammadin nah ya itu latihannya masuk kita kepada al-kalimatul jadi dah kalimat-kalimat atau kata-kata baru al-ammu itu adalah akhul liabi ya ammu itu adalah sodara laki-laki dari bapak maka dia paman dari bapak al-ammah akh uhtul abi kalau 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 ammah ya itu sodara perempuan dari ibu dari bapak kalau al-khalu akhul ammi ya kalau al-khalu itu paman dari ibu al-khalatu itu uhtul ummi ya dia adalah sodara perempuan dari ibu atau bibi dari ibu sayidi ya sayidati ini adalah sahabat ya sahabat laki-laki kawanku kawan perempuan al-mustashfal wiladati itu adalah rumah sakit anak-anak baik teman-teman semua itu adalah pelajaran kita pada sampai hari ini yang ke-12 memudahkan bisa mengikuti semua ya dan menjadi bertambah pintar bahasa Arabnya insyaAllah kalau kekurangan maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh